Yang pemeriksa sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Moro Jambi akan menetapkan status karhutlah tahun 2023. Beratapan satu sini sebagai bentuk pencegahan kebakaran pada musim kemarau tahun ini. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi menggelar rapat koordinasi antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Rapat yang berlangsung di ruangan kerja sekda dipimpin langsung Sekretaris Daerah Moro Jambi dan dihadiri semua tim Satgas Karhutlah Kabupaten Moro Jambi. Sekda Budi Hartono dalam rapat tersebut mengatakan, PMK bersama unsur Verkobim dan Moro Jambi mesepakati untuk menetapkan status kesiapsiagaan bencana karhutlah tahun 2023. Namun sebelum ditetapkan, terlebih dahulu PMK akan menggelar apel yang direncanakan pada 14 Februari mendatang. Apel ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadam dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. Ini kan nanti tidak lanjut dari setelah kita akan jadikan. Saya berharap hari ini kita komit ya, berharap apa yang sudah kita kuncikan tadi, sudah dilaksanasi siapa perbuatan banyak. Dan itu mudah-mudahan kita bisa untuk melisir kalau terjadi karhutlah di rumah Jambi. Diketahui, Kabupaten Moro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Diharapkan pada tahun 2023 ini, tim Satgas Karhutlah dapat menjaga dan menanggulangi daerah yang rawan terbakar, seperti di kecamatan Kumpai Ulu, Kumpai Ilir, Sungai Gelam, dan Sekernar. Dengan penetapan status nantinya, para personel Satgas akan diterjunkan ke daerah yang rawan terbakar tersebut. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan. Sub indo by broth3rmax